Intro Oh iya, di video kita kali ini kita ya gak main dulu ya Karena gue lagi bingung juga mau main apa ya Dan gue dari tadi nih cuman liat-liat youtube doang Dan tiba-tiba gue ketemu salah satu video ini pak Divas of Creation ya, jadi ini game di Roblox Dan game itu RPG pak ya Jadi kalo gue liat sih kayak mengingatkan gue sama game yang kayaknya gak akan pernah rilis itu Yaitu Anime Legend ya, gue gak tau itu kapan rilisnya sumpah Tapi itu game sebenernya bagus Anime Legend ya temen-temen ya Kalo kalian gak tau apa itu Anime Legends ya, game apa itu kalian cek di Youtube aja temen-temen ya Tapi ya ini ada game baru lagi, gue gak tau juga kapan rilisnya karena ya Ya ini masih di Youtube doang, masih tahap pembuatan lah ya Misalnya masih dalam tahap development lah, istilahnya kayak gitu temen-temen ya Dan dia ada Discordnya juga, ntar gue akan kasih Discordnya di deskripsi temen-temen Kalian bisa masuk, kalian liat disitu lebih lengkap lagi Ntar di video ini juga kita liat di Discordnya ada apa aja oke Tapi yang pasti kita akan liat dulu gamenya kayak gimana Ini disini ada teasernya temen-temen ya Oke, kita akan ngeliat teasernya temen-temen ya Bah gila, Defense of Creation pak, boleh liat gak sih? Damn! Damn sumpah nih game keren banget pak Magicnya gue suka banget sih Ya, ya, ya klasik RPG lah ya Mungkin ada Mage, ada yang pake pedang besar juga Harusnya sih, ya tuh kan, tuh kan disini apa Oh dia pake, ada bow juga pak Ada bow, ada pedang besar dan Bisa manjat-manjat pak Wah oke, ini Ini sekali lagi, mengingatkan gue satu game Tapi bukan Roblox sih sebenernya sih Namanya Zelda, Zelda Breath of the Wild Ini mirip-mirip-mirip-mirip kayak gini Dari tempat-tempatnya ya Map-mapnya, lalu kombatnya Anjir Keren banget gak sih? Ada ranketnya juga, ada PvP juga temen-temen ya Tuh Ada chopping-coping juga nih Kayaknya sih ada crafting-crafting mekaniknya Kalau gue liat ya temen-temen ya Kayak-kayak bakal ada crafting-crafting mekaniknya co Oke Bisa sliding pak Ngesliding, ngesliding Gila Map-nya gede banget loh temen-temen ya Iya gak sih? Map-nya tuh gede banget nih Kayaknya open world nih Mirip-mirip kayak world zero maybe Iya gak sih? Mirip-mirip kayak world zero Di Roblox juga ada kan World zero kan Dan itu juga open world juga Tapi kita kan grafiknya Gak sebagus ini Ini kalau gue liat grafiknya udah Setara GPO sih Bahkan kayaknya lebih bagus deh Iya gak sih? Gak deh, mirip-mirip GPO sih Kalau gue liat ya Tapi Anjir magicnya keren banget Anjir Kalian liat di barusan gak? Meteor co Turunin Meteor Anjir Caranya mau jadi madara Anjir Pakai apaan ya? Pakai Mage itu kayaknya Iya, iya, iya Oke Oke ini Kayanya sih Kalau yang gue liat ya temen-temen ya Ini tuh Bukan kelas Kalau biasa ada kelas kan Kayak Mage Atau jadi knight gitu Ada pedangnya Atau jadi warrior Tapi ini kayaknya Ini beda Ini tuh pakenya senjata Kalau kalian liat disini Dia pake Dia pake Staff Ini ini staff Atau one Gue gak tau Staff sih kayaknya sih Staff lalu di belakangnya Punya hammer pak ya Punya senjata berat Hammer gitu Jadi kayaknya Kayaknya Kalian tuh bebas Untuk memilih senjata Kalian sendiri Damn Ini keren banget sih Ini keren banget Boah Grafiknya bagus banget Mapnya bagus Environment-nya The best The best banget sih Wuh Clan Eblema Eblema Bukan emblem ya Oke Hmm Ini-ini-ini kayaknya Ini kayaknya Tipo doang sih Tapi Boah gila Kita bisa bikin Clan kita sendiri Damn Ini keren banget sih Ada crafting-nya juga Nah ini dia yang gue bilang Tadi temen-temen ya Kita bisa nge-crafting-crafting Ternyata bener ya Kita bisa kayak nge-crafting Dan ada sukses change-nya Wow oke Jadi Kayaknya Ini crafting ini Salah satu Fitur yang Kayaknya penting banget pak ya Kayak Kayak kalian tuh bisa Bisa ngebikin senjata dewa Mungkin nanti Terus mungkin nanti ada Enchantment-nya mungkin Bisa Keluar listrik Atau apa segala macem Dan dia ada sukses change-nya Oke Oke 85% ya tadi ya Alright Destroyer Great Sword Nah ini Wah anjir Inventory-nya bagus banget Liat gak sih Inventory-nya Kita bisa liat banyak disini pak ya Kita bisa liat tuh Ada title Ada PK PK tuh player kill Oke jadi disini emang ada PVP juga Lalu Nah ini nih STR Dex 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 Intelligent Wisdom Ya ini Ini basic Apa ya Basic RPG lah ya Dex STR Intelligent Nah bener kan Yang kata gue tadi Temen-temen ini Senjatanya kan banyak-banyak banget nih Kalian bener-bener boleh milih Senjata kalian sendiri sih Kayaknya sih Jadi Jadi gak terikat Kepada satu kelas doang ya Game Oke It's good Bisa terbang Itu mount kan Ada mount Ada naga Liat ada naga Dia bisa pake mount juga pak Damn Oke Ya ini keren banget sih Defense of creation Nah itu Ada discordnya juga Kalian bisa langsung Ada twitternya juga Alright Semoga aja Rilisnya lebih cepet Daripada Itu tuh ya Game sebelah Yang katanya Rilis tahun 2021 Sampai akhir 2022 Gak rilis-rilis Imagine Oke Kita akan Liat-liat lagi temen-temen ya Wah ini nih Karakter customization Kita liat karakter customizationnya Kayak gimana temen-temen ya Uh oke Oh wait Ada Klan-klan juga Kayak di dipoken ya Oke Kayak di dipoken Atau mungkin kayak di Sindo lah ya Kayak Sindo Kalian bisa nge-spin-nge-spin ya Temen-temen ya Game oke Oke setiap Setiap kelas tuh punya Punya kelebihan sendiri-sendir Temen-temen berarti ya Dan dia punya status sendiri-sendir loh Setiap Setiap kelas tuh punya statusnya sendiri-sendir Jadi kalo misalkan Kayak ini Viridis nih Kalian bagusnya Dex Dex tuh pake apa? Pake dagger kali ya Gila nih Karakter customization Gue suka banget sih Bagus banget sih Karakter customization-nya sih Ya ini Ini game yang menurut gue Worth it untuk kita tunggu Temen-temen ya Semoga aja rilisnya Cepet dan tidak Seperti anime legend ya Oke Mari kita lihat yang Welcome to the Catacombs ya Uh gila Grafiknya bagus banget pak Grafiknya bagus banget Oke Ini disini ngapain nih Ini PVE kayaknya ya Eh PVE apa? PVE PVE ini So far gue suka banget Sama kombatnya sih Kan misalnya tuh ya Ada dua orang yang pake pedang Ada satu lagi yang nge-support Musuhnya pake Pake staff juga Sama kayak ini Tapi dia ganti pedang tuh Ya kan Alright This game is cool man Kalian bisa bener-bener bikin Build kalian sendiri gitu ya Mau kalian full magic Atau kalian full bener-bener Pake warrior tuh Kayak orang yang itu Di depan ya Anjir ada shieldnya Ini kayak Skill di Dota Anjir skillnya Lich Oke Oke so far So far gue suka banget sih Kombatnya temen-temen ya Oke ini apalagi nih Oke dia masuk ke ruangan boss gitu coy Anjir tuh Bossnya keren banget Anjir Kayaknya ntar ada boss yang gede lagi sih Kalau yang gue liat tadi Ada boss gedenya lagi temen-temen ya Nuh ada chest juga Kalau perhatiin tuh Ada chest-chestnya juga Lihat-lihat Ada chest-chest juga Dan ini mirip-mirip kayak di Boken sih Iya gak sih Iya gak sih Iya ya Ini mirip-mirip di Boken Jadi kayak penggabungan-penggabungan Dari Banyak game-game RPG Di Roblox temen-temen ya Oke nah ini dia nih Ini dia boss fightnya coy Gila bossnya keren coy Bayum namanya Anjir Wah ini game Gameplaynya keren banget sih Gameplaynya bakal seru banget Ini Kalau dibikin live stream Pasti keren banget sih Damn Lihat boss fightnya coy Iya ini Wah Ini Zelda banget sih Ini Kalau kalian main game di Switch Namanya Zelda Breath of the Wild Itu Kayak gitu pak Bener pak Kayak gitu sumpah Boss fightnya Bener-bener kayak gini juga Anjir keren banget Sumpah Alright Ya Sekarang Sekarang Kita akan Mungkin lihat ke Twitter aja kali ya Lihat Twitter Kita lihat kayak gimana di Twitternya temen-temen Karena di Twitternya Bagus banget sih Ada Dia ngasih lihat kayak ada armor-armornya Ada senjata-senjatanya Nah ini dia coy Ini kan gak ada di Youtube tadi nih Tapi ada di Ada di apa Ada di Discordnya mereka nih Kita lihat oke Oke ini Ini gue lihat satu Dia elemennya S temen-temen ya Pake stuff gitu Anjir keren banget Lihat gak sih Iya iya Tapi cuma sebentar doang sih Karena ya ini kayak Cuma demo doang temen-temen ya Dan gak ada suaranya juga nih Padahal suaranya gue naikin Tapi gak ada suaranya temen-temen Anjir keren pak Keren pak Lihat ledakannya barusan gak sih Jadi kayak dipukulin abis itu Dia terus meledak gitu ya Anjir keren banget Oh my god Diversity coy namanya ya Oh anjir Oh ini Ini World Zero Tapi grafiknya dewa Gila keren banget Oh necromancer Oh alright Ada necromancer juga coy Mari kita lihat necromancer gimana Oh pake Pake dagger disini Necromancer Anjir Anjir ditarik Buset Ini Ini skillnya siapa ya Ajir Aduh gue lupa coy Ada di Antara di Mobile Legends Atau iya Mobile Legends Kayaknya kalo gak salah Mobile Legends atau di apa ya Itu yang pake tangan gitu Terus narik Atau itu di ini ya Atau itu di Wildtrip ya Aji gulup acu Tapi Wah itu keren banget Lihat ya sih barusan Damn grafiknya bagus banget Ditarik gitu coy Muset coy Dan dia nge slow temen-temen ya Ya ini ada PVP Ada PVA nya juga Jadi ya emang Emang Kalian kayaknya Bakal sering dibunuh di jalan sih Nah ini monster-monsternya nih guys Kalian bisa lihat tuh ya Ada yang bentuknya kayak Tid Ini Ini gak tau apa Ada buaya Lalu ada Apa nih anjir What the hell Aneh-aneh banget coy Bentuk-bentuk ininya ya Ini character customization Yang tadi kita udah liat Wah ini coy Ini heavy armor Oh oke Ini bukan Oh gak gak Ini boss Ini boss Ini pasti bossnya nih Ini pasti bossnya kan Ini armor Anjir lihat gak sih Armornya keren banget pak Ada gak sih dia Oh ada nih Damn armornya keren banget Damn Gila Wah ini Game release Langsung gas Kita main temen-temen ya Anjir suara kenceng banget Uh Ini Gue gak tau apakah bisa main di mobile Atau enggak ya Kalau bisa main di mobile Keren banget sih Tapi kayaknya enggak sih Gue yakin ini mainnya di PC nih Dan gue gak tau apakah Nanti akan bayar apa enggak temen-temen ya Semoga aja gak bayar Semoga aja gratis Kayak Anim Legend Tapi Tapi semoga aja gak kayak Anim Legend Dalam hal rilisnya ya Gak rilis-rilis itu game anjir Ini game bisa jadi penggantinya Anim Legend sih Ya iya Ini kalau Kalau ini rilis duluan Terus tiba-tiba Anim Legend rilis Bisa jadi Anim Legend bakal kalah sama ini sih Ini keren banget pak Begila Lihat armor-armornya coy Ini ini kayaknya armor sesuai kelas kalian Kalau misalkan kalian Warrior Kalian pilihnya yang ini kali ya Ini mungkin yang jadi kayak Agak stealth assassin-assassin mungkin yang ini nih Cik keren co Ini magi mungkin ya Ini armor-nya kayak armor-nya Guts Anjir ya gak sih Eh bukan Guts deh Goblin Slayer ya Ya gak sih Ini sebenernya bukan game anime temen-temen Sekali lagi bukan game anime Oke jadi bener-bener kayak RPG aja gitu RPG kayak dipokan RPG kayak World Zero Tapi mungkin terinspirasi dari beberapa anime gitu Misalkan kayak tadi yang Ngesummon Meteor mungkin Mungkin itu dia ngeliat dari Madara Mungkin anjir Gila baju-baju magi nya juga keren pak Damn liat nih Ini necromancer banget sih ini Ini necromancer ini Apa ini magi biasa sih Wizard biasa ya So ya itu dia temen-temen Untuk video kita kali temen-temen ya Gue nge-react beberapa Footage Atau sneak peek Dari game Devast of Creation Temen-temen ya Ini yang kalian liat sekarang ini Adalah intro screennya Anjir keren banget gak sih Damn ya Ini gue harap Game ini bisa cepet rilis temen-temen ya Mungkin Pertengahan tahun depan mungkin Atau mungkin awal tahun depan Bisa jadi lebih baik lagi sih Tapi please lah Please jangan kayak Anime Legend yang gak rilis-rilis Sampai sekarang ya Ini sangat menjanjikan banget sih Kalau menurut kalian gimana guys Game-nya guys Kalian bisa komen di bawah ya temen-temen ya Apakah game ini layak untuk Kita tunggu Mungkin seperti Anime Legend Yang gak rilis-rilis Sampai sekarang Anjir gak ada kabar lagi Itu anjing Anime Legend Sumpah Tapi ya Ya itulah Namanya buat game itu Emang gak gampang temen-temen ya Jadi emang ada Ada aja gitu masalahnya Temen-temen ya Yang bisa ngebuat Delay gitu game-nya ya So ya itu aja Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang menonton Daryl sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe yang mau Gak suka-gak suka Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Baby baby run Baby baby run No I won't run Bye-bye Godution Yeah Kill